Sebelum keberangkatan ke Surabaya, ratusan santri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang melakukan orasi dukungan bagi timnas U17. Secara bergantian, para santri menyuarakan Geliel sebagai dukungan bagi skuad Garu dan Nusantara. Sebanyak 400 santri pondok pesantren Tebu Ireng ini berangkat menggunakan 8 unit bus yang langsung mengantarkan mereka ke area Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Mudir Pompas Tebu Ireng Kiai Haji Lukman Hakim mengatakan, awalnya pihak pondok berencana memberangkatkan seribu santri. Namun karena sebagian masih harus menyelesaikan tugas belajar, maka Tebu Ireng hanya mengirimkan 400 santri. Pesantren Tebu Ireng ini ingin mendukung timnas di Surabaya ya, supaya timnas menjadi juara. Kita dapat undangan dari Pak Erick Tuhir, semuanya fasilitas baik tiket maupun kendaraan, mereka dari penitian yang menyiapkan. Kami yang tinggal santri tinggal duduk, tinggal hadir, tinggal mendoakan. Ada berapa banyak santri? Yang Tuh Ireng, sebetulnya kita diminta untuk seribu, tetapi yang bisa kita hadirkan untuk kerja hari ini ada 400 santri. Seluruh hati, baik pengurus maupun santri. Harapan yang pasti untuk timnas. Harapan yang kami inginkan supaya timnas ini menjadi juara. 400 santri pondok pesantren Tebu Ireng menjadi bagian dari lebih 30 ribu penonton yang menyaksikan laga perdana timnas Indonesia melawan Ekuador Jumat malam kemarin. Saiful Mualimin, JTV